Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat teknik, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung saja bagi yang baru bergabung dengan saya di channel kita semua, Dewi Teknik PND Hari ini di atas meja kerja saya sudah ada satu buah modul mesin cuci politron jeromatik seperti yang terlihat Dan akan saya coba colokan stekernya dulu Kemudian selanjutnya akan kita tes modul ini dengan menekan tombol power Dan terlihat ini display pun masih menyala, seolah-olah modul ini tidak mengalami kerusakan, kita tekan tombol yang lain juga masih baik, sangat respon Dan ini beberapa komponen terlihat bekas diganti dengan yang baru Tetapi menurut informasi yang punya, mesin cuci ini tiba-tiba saja mati saat sedang dipergunakan untuk mencuci Maka sekarang akan kita periksa bagian power supply dari modul ini Casing sudah dapat kita lepas dan ini bagian power supply yang harus kita periksa, kita ukur, kita pastikan bekerja berfungsi dengan baik Terutama tegangan bagian sekunder Pada sekunder ini terdapat dua bagian tegangan Yaitu kesatu adalah tegangan 5 pol yang berfungsi untuk mensupply arus pada IC MECOM Dan yang kedua adalah tegangan 0,7 yang berfungsi untuk mendeteksi arus dan juga berfungsi untuk menstabilkan rangkaian secara keseluruhan Sekarang apometer kita sudah siap Kita gunakan pengukuran menggunakan apometer analog Nah disini yang akan kita ukur Sambil menonton dan menyimak silahkan kalian bantu like dan subscribe untuk kelangsungan channel ini Dan juga agar nantinya kalian mendapatkan notifikasi jika saya membuat tutorial-tutorial terbaru lainnya Tegangan 5 pol terlihat normal Juga disini bagian AC detect terlihat hadir dan normal menurut apometer saya Baik jika kurang terlihat ataupun kurang jelas akan saya ganti menggunakan apometer digital Kita ukur dan hasilnya harus sesuai dengan yang kita bahas beberapa menit sebelumnya Kita ukur kembali Dan disini tegangan 5 pol cukup baik Juga bagian AC detect terlihat normal Disini sudah kita ukur pulak-paling Kita pastikan kita ukur kembali Sepertinya cukup baik Hasil pengukuran saya nyatakan pada bagian ini adalah normal Yaitu tegangan bagian sekunder Tidak ditemukan sesuatu yang kurang maka akan kita lanjutkan pengukuran pada bagian LED ini Dan LED ini terlihat sebagian menyimpul Sebagian lagi melesak ke dalam Kita tekan menggunakan test pen seperti ini Akan kita periksa dan kita buka casingnya Dan ini sepertinya pernah diservis atau dibuka juga sebelumnya Nah penutup sudah terlepas tetapi tidak terlihat bekas toleran sama sekali Kita putar dulu agar mudah pada saat pemeriksaan LED yang sudah mati dan korosi apalagi sampai patah kaki-kakinya sering menyebabkan shot Akibat jatuhnya komponen tidak pada posisi yang pas pada saat mesin cuci digunakan Karena terkena getaran Juga korosi itu sendiri bisa menembus bagian anoda dan katoda dari sebuah LED Sehingga shot sering terjadi Kita akan periksa komponen LED ini satu persatu Sampai diketemukan LED mana saja yang shot Sehingga mesin cuci menjadi drop dan tidak mampu untuk bekerja Nah ini nih coba lihat Komponen LED ketiga terakhir Terukur pendek sekali pada skala Ohm Maaf ini posisinya kurang nyaman Pada komponen ini kita ukur bolak-balik terlihat pendek Sedangkan yang ini tidak Dan yang ini juga tidak LED ketiga terakhir Posisinya ini Padahal ini sudah terlihat pada patah semua Kita tekan di sini saja sampai melesak ke dalam Nah jadi yang menyebabkan shotnya itu adalah Sisa komponen yang sudah berkarat tadi Akan saya pastikan dan saya ukur lagi Sampai benar-benar akurat Menggunakan apometer analog Dan jika memang shot pada komponen Akan terlihat jarum bergerak Bull pada apometer Sepertinya ini tidak ada yang shot lagi Kecuali yang ini ketiga terakhir Yang lainnya tidak ada Dan ini kita tandai nomor tiga terakhir Benar-benar memang shot Kita harus melepasnya menggunakan solder Kita panasin dulu Terima kasih telah menonton! Sebaiknya kita lepas Sebaiknya kita lepas Sisa-sisa LED indikator Yang sudah tidak berfungsi ini Nah seperti ini Sudah kita lepas Tetapi kita lihat Potensio di sekitaran LED indikator Sangat berkarat sekali Dan ini bisa saja menyebabkan Beberapa tegangan berkurang Akibat dari karat Dan biasanya menyebabkan Arus menjadi terhambat Terima kasih telah menonton! Setelah semua sisa-sisa LED kita bersihkan Kita akan ukur kembali Tegangan yang ada pada power supply Bagian sekunder Dan seperti tadi masih terukur normal Baik catu daya utama maupun IC detect Kita ukur kembali Di bagian LED indikator Dan ini tegangan ke bagian buzzer Terlihat tegangan Terukur normal Akan saya coba tes kembali Menyalakan power Terlihat menyala Sekarang kita tinggal Memasang kembali LED indikator ini Dan kita pasang disini Disolder di PCB ini Kemudian kita tutup Saatnya kita tes mesin cuci Dalam kondisi utuh Nah kesimpulannya Kerusakan dari mesin cuci ini Adalah dari komponen LED Yang sudah berkarat Dan kaki-kakinya Bersentuhan Atau bergesekan Dengan komponen yang lain Dan perlu kita Ambil pelajaran Dari mesin cuci Jerematic ini Yaitu jika Indikator LED pada mesin cuci Sudah Sebagian redup Sebagian terang Dan sebagian mati Perlu kita waspadai Karena komponen LED Yang mati Ataupun tidak menyala Tadi Kadang-kadang Tidak hanya sekedar demikian Tidak hanya Sebatas kakinya yang patah Ataupun kakinya karatan Tetapi Sebagian diantaranya Ada yang memang Benar-benar short Akibat karat Yang menembus Kutub anoda Dan katoda Pada sebuah LED Sehingga pada saat Mesin cuci dipergunakan Terjadi getaran Kutub anoda Dan katoda Atau komponen Yang sudah short tadi Menempel dengan Kaki komponen yang lain Yang tidak semestinya Sehingga Modul pada mesin cuci Menjadi terhambat Pada sebagian arusnya Kemudian Mesin cuci Menjadi error Demikianlah Pembahasan yang dapat Saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan Dapat dimengerti Dan dipahami Dan juga Semoga dapat Dijadikan referensi Jika kalian menemukan Mesin cuci Dengan kasus Yang seperti ini Nah sekarang Mesin cuci Sedang saya tes Pada mode spin Dan mode spin ini Adalah mode yang Paling berat Bagi sebuah mesin cuci Karena di saat Mode spin Semua komponen Ataupun sensor Adalah bekerja ekstra Mode spin Ataupun pengeringan Telah hampir selesai Dan terlihat Mesin cuci Masih dapat Menyala Dan bekerja dengan normal Itu artinya Perbaikan Komponen yang Kita indikasikan rusak Dan kita ganti Sudah Kita kerjakan Dengan baik Dan terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa juga Dukungannya Semoga kita semua Sehat dan sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton